Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi semoga gue pas topik. N adalah divisi performa tinggi Hyundai yang sudah ada semenjak 2014. Tetapi, baru di pagelaran GS 2024, line up dari N hadir di Indonesia dan langsung di bawah yang sangat buas, yaitu IONIQ 5 N. Yes, mobil ini memiliki basis dari IONIQ 5 yang sudah terlebih dahulu hadir di Indonesia dan sekarang muncul versi high performance-nya. Dan mobil ini memiliki figur tenaga yang sangat buas dan yang paling unik adalah meskipun mobil ini adalah mobil listrik, tapi mobil ini dibuat mirip mungkin dengan sebuah mobil bensin. Seperti apa sih fitur-fitur unggulan dan juga keunikan yang dimiliki oleh IONIQ 5 N ini? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review IONIQ 5 N. Terima kasih telah menonton! Ya, seperti yang gue bilang tadi, divisi M itu ada semenjak 2014, seiring masuknya Hyundai ke kejuaraan World Rally Championship atau WRC. Yes, jadi waktu itu diluncurkan divisi high performance-nya dan langsung masuk dunia motorsport. Ini unik banget ya, karena biasanya memang brand-brand lain itu biasanya ada divisi high performance-nya dulu, tunggu beberapa tahun baru masuk motorsport. Tapi kalau Hyundai nggak pakai lama-lama, langsung masuk ke motorsport. Hyundai Indonesia tidak kunjung membawa line-up N-nya ke Indonesia, jadi itu sangat disayangkan ya. Dan mungkin Hyundai berkaca dengan hype-nya IONIQ 5 N yang sangat tinggi waktu itu, semenjak diluncurkan tahun 2022 ya, dan sempat menjadi mobilistik terlaris juga. Jadi, langsunglah di bawah ini, IONIQ 5 N. Ya, IONIQ 5 N sendiri dia punya basis dari IONIQ 5 yang seperti gue bilang tadi, meluncur pada 2022 lalu. Ya, di sini banyak kemiripan ya dari desain depannya. Ini lampunya full LED dan ada lampu yang persis sama dengan IONIQ 5 juga. Nah, tapi bedanya di depan sini, kalau IONIQ 5 itu mempernya dibikin sewarna bodi, kalau ini dibikin ada aksen-aksen Pioneer Black finish-nya di depan sini. Dan pastinya dia ada logo N, yang merupakan divisi high performance dari Hyundai. Nah, terus untuk mempernya dia ada bolongan-bolongan asli ya, yang kalau di IONIQ 5 biasa itu dibikin rata aja, karena memang kebanyakan sebuah mobil EV itu nggak ada fisik-isik grill ya, karena memang nggak perlu juga, karena memang dia nggak punya radiator. Terus di bumpernya sini, di bawahnya dia juga ada aksen-aksen untuk air dam-nya. Jadi, untuk memperlancar aliran udara dari mobil ini yang membantu aerodinamika. Tapi, di sini tuh hanya, oh ternyata asli nih untuk aliran ke depannya sini. Terus, tapi kalau di bawahnya ini dia nggak dibikin bolongan ya, dia dibikin tutup. Tapi, kalau berkaca dengan IONIQ 5 yang sudah ada terlebih dahulu di Indonesia, harusnya ini bisa membuka sih. Nah, terus bedanya lagi, dia logo Hyundai-nya dibikin hitam, kalau yang IONIQ 5 biasa kan dia cuma dibikin warna silver, seperti Hyundai pada umumnya. Nah, untuk kamasinnya dia bentuknya juga sama, seperti IONIQ 5. Dan, ya oh, di depan sini ini cakep banget sih. Dan, menurut gue ini akan sangat sulit ditiru bagi pengguna IONIQ 5 biasa untuk dapat modikit seperti ini, karena ini bener-bener nyatu. Nah, sekarang kita lihat desain samping. Nah, ini kita sekarang pindah ke desain sampingnya, dan sekarang kita pindah ke warna hero color-nya, yaitu performance blue. Untuk warna ini memang, ini warna spesial untuk end performance dari Hyundai ya. Jadi, cuma ada di varian N Hyundai-nya aja. Nah, untuk dimensinya sendiri, dia beda ya. Dia lebih panjang, di 4715 mm, dan lebarnya dia di 1940 mm. Tapi, untuk tingginya, karena dia punya ground clearance yang lebih rendah, dia tingginya hanya di 1585 mm untuk overall height-nya ya. Dan itu di bawah IONIQ 5 yang ada di angka 1600-an. Nah, di samping sini bisa kita lihat perbedaan yang paling mencolok adalah ya pada velg-nya. Kalau IONIQ 5 yang biasa, dia hanya memakai velg 20 inci. Tapi kalau yang IONIQ 5N ini, dia pakai velg sebesar 21 inci. Dan dibalut dengan ban 27535R21. Yes! Ban depan sama belakang itu sama, karena dia bukan sebuah mobil yang real wheel drive, jadi tidak membutuhkan ban belakang yang lebih lebar, supaya torcenya lebih maksimal. Tapi, mobil ini punya all-wheel drive. Jadi, walaupun dia memakai ban yang sama, tidak akan berpengaruh pada grip-nya. Nah, dia punya air van di samping, dan ini real, jadi benar-benar bolong, membantu pendinginan dari bannya, dan juga airflow di sampingnya. Jadi, meningkatkan, sekali lagi meningkatkan aerodinamika. Dan di samping sini, dia ada N-Performance Brake Kit. Yes! Jadi, RAM-nya itu berbeda dengan IONIQ 5N yang biasa. Dia pakai RAM khusus, karena memang tenaganya jauh berbeda dengan IONIQ 5N biasa. Jadi, butuh... Jadi, butuh RAM yang berbeda juga. Nah, terus juga window lining-nya, dia pakai warna hitam. Ini yang sama dengan IONIQ 5N. Dan, untuk spionnya, dia memakai warna hitam juga. Ya! Di samping sini sih, jujur, ini menurut gue, desainnya oke banget sih. Dan, oh iya, dia punya logo N di samping sini untuk di side skirt-nya. Oke, itu aja dari desain samping. Sekarang kita lihat ke desain belakangnya. Kalau untuk desain belakang sendiri, ya, ini menurut kami adalah bagian yang cukup mirip dengan IONIQ 5N biasa ya. Dia lukukannya tuh sama, terus juga lampunya sama, dia pakai pixelated lights, ya, bahasa desain Hyundai terbaru. Dan, ya, bentuk, lukukan pintu bagasinya sama. Tapi, yang berbeda di sini adalah, dia, sekali lagi, dia menggunakan diffuser di belakang sini yang cukup besar. Jadi, bisa memaksimalkan aerodinamika dan juga air flow juga di belakang sini. Terus juga di sampingnya, ada lubang angin untuk memaksimalkan aliran udara ke belakang, untuk menopang lubang angin yang di samping dekat pintu tadi. Terus juga di belakang sini ada aksen-aksen merah yang membuat mobil ini lebih racing, kalau kata laknat. Ya, terus yang membedakan lagi di belakang sini, dia juga punya spoiler yang lebih agresif juga. Lukukannya bener-bener agresif dan itu ada lubang di sana dan lubangnya itu asli. Jadi, ini bener-bener bukan spoiler seriasan aja, tapi spoiler yang berguna untuk meningkatkan aerodinamika atau daya dorong ke bawah dari mobil ini. Jadi, punya grip yang lebih maksimal. Ya, terus di belakang sini juga ada lampu seperti mobil EOL F1, kalau di track basah, kalian ingatnya itu akan menyala di atas sini. Itu juga di talian as-to-have, jadi bisa membuat mobil ini terlihat lebih sporty lagi. Dan lagi adalah di belakang sini ada emblem N dan ada wiper belakang untuk padian AIN-KF-N ini. Dan ini cukup membantu ketika hujan ya. Kalau yang AIN-KF yang lama, kan yang biasa itu nggak punya wiper belakang. Nah, kalau ini punya wiper belakang, jadi nggak akan kalian kesulitan tuh melihat ke belakang ketika hari sedang hujan. Ya, terus di belakang itu aja, dia masih dilengkapi dengan sensor pakir juga untuk standar keselamatan. Ya, itu aja dari eksterior. Sekarang kita lihat untuk interiornya. Ya, ini baris kedua dari AIN-KF-N. Perbedaan yang kentara adalah pada jog-nya. Yes, kalau AIN-KF-N yang biasa, dia pakai full leather, kalau di AIN-KF-N ini dia pakai kombinasi antara leather dan juga Alcantara. Jadi, kelihatan lebih sporty ya. Tapi, memang kalau masalah kenyamanan, itu kembali lagi ke preferensi kalian. Lebih suka yang leather atau yang Alcantara. Kalau kami sih lebih suka yang Alcantara seperti ini ya. Karena memang dia lebih moist bahannya. Tapi memang secara durability ini agak kurang ya. karena dia lebih sensitif, jadi lebih cepat kotor. Nah, terus perbedaan yang kedua adalah pada port charging-nya. Kalau AIN-KF biasa dia masih pakai USB-A, kalau di sini sudah memakai port USB-C sebagai port charging-nya sebanyak 2 buah. Dan dia dibuat seperti melengkung gitu ya. Kalau di AIN-KF-N kan, jadi AIN-KF biasa, dia tempatkannya lurus gitu aja. Kalau di AIN-KF-N ini, dia ditempatkan seperti melengkung gitu di belakang. Ya, terus perbedaan lagi yaitu dia untuk aksen-aksen silver yang melapisi door handle dan juga kisisi-kisisi aksen yang di belakang sini, dia menjadi warna hitam di AIN-KF-N ini ya, supaya menekankan muasa sporty juga ya di dalam interiornya. Terus, untuk atapnya dia juga tidak memakai finishing warna terang, dia memakai finishing warna hitam lagi. Sekali lagi, itu untuk menekankan menekankan suasana sporty di dalam mobil ini. Ya, terus di depan sini juga ada M-Boss-N yang berada di belakang jok depannya. Jadi kelihatan dari belakang. Itu aja sih di belakang, tapi overall untuk bentuk jok-nya dan juga pilar-pilarnya masih sama seperti AIN-KF-N yang biasa. Oke, sekarang kita cek interior depannya. Ya, ini dia interior depannya. Uh, ini yang paling terasa beda di sini. Yang pertama, dia memang ada seperti sedikit downgrade ya jika dibandingkan AIN-KF yang biasa. Itu pada joknya. Kalau AIN-KF biasa dia sudah menggunakan electric seat, kalau di sini itu diganti dengan mechanical. Ya, mungkin supaya saving weight juga, mungkin juga supaya ya kerasa sporty jadi dibikin manual seperti ini. Dan, kalau untuk dot trimnya, dia sama seperti di belakang, tadi kita lupa bahas. Dia sudah pakai panel soft touch ya. dan ada jahitan-jahitan biru di door trimnya. Dan untuk akasin soft touch juga berlanjut sampai bawah di dekat window switch-nya dan jahitan-jahitan birunya juga ada di sini. Ya, di sinilah perbedaan mendasar dari sebuah AIN-KF dengan AIN-KF-N. Pertama, dari jok-nya di samping, ya memang dia ada downgrade, tapi dia ada bucket seat di sini. Ini benar-benar proper bucket seat ya. Jadi, untuk side support itu kerasa banget. Jadi, kalau kalian mau pakai mobil ini di sirkuit dan kalian mau cornering, nggak usah takut badan kalian ke perombang ambing. Karena, jog ini sudah bisa menahan kalian dengan baik. Ya, memang kalau untuk harian jadi kurang nyaman karena memang agak pegel. Jadi, kalau misalnya kalian duduk lama di sini, jadi, ya, badan kalian kejepit di sini ya. Tapi ini nggak apa-apa. Kalau misalnya untuk weekend car sih, oke aja. Terus, untuk dashboardnya, dia juga bentuknya masih sama. Terus ada jahitan biru juga di sini yang membedakannya dia dengan AIN-KF-N. Dan untuk head unitnya, dia sudah support Apple CarPlay, dia juga Android Auto seperti AIN-KF-N. Dan sudah dilengkapi planning sound dari Bose. Nah, tapi di head unit ini ada hal yang membedakan dengan AIN-KF-N. Dan ini adalah pada sisi performanya. Yes, di head unitnya, dia ada pilihan untuk N-Mode. Jadi, gitu kalian masuk nih, langsung ada seperti animasi N-nya. Jadi, dan gitu masuk, kalian langsung ada pilihan di sini, ada N-Part Distribution, N-Pedal, N-Race, N-Drift Optimizer. Jadi, untuk memaksimalkan kapabilitas drift dari mobil ini. Yes, mobil ini juga bisa dipakai drift. Dan ini ada mode-nya yang sangat membantu. Terus, juga ada baterainya bisa kalian set. Apakah kalian mau drag mode atau track mode berkaitan dengan manajemen heat dari baterainya juga. Terus, ada launch control yang bisa membantu kalian kalau misalnya kalian ingin time attack di sirkuit pas start. Itu ada pilihannya, ada apakah kalian lagi high grip, low grip, maupun medium grip, kalian ada pilihannya. Dan ada E-shift. Yes, E-shift ini jadinya memberikan sensasi gear changes pada Ioni 5N ini. Ya, mobil ini memang tidak dilengkapi gear, tapi bisa memberikan sensasi ketika kalian up-shift maupun down-shift. Dan apabila kalian lupa ngoper, mobilnya akan seperti tertahan seperti kalian kalau misalnya kena life remitter pada mobil combustion biasa. Dan, dia juga sudah ada E-pedal. N-E-pedal. Jadi, kalau misalnya kalian butuh engine braking, mobil ini sudah bisa menyediakan engine braking buat kalian. Jadi, nice banget. Dan, berbicara soal drift mode-nya tadi, dia itu terinspirasi dengan drift mode yang ada di WRC. Jadi, kalau misalnya kalian cornering di corner medium yang cukup panjang, kalian bisa ngedrift ala pembalap-pembalap WRC. Nah, terus untuk setirnya, dia juga nggak ada emboss Hyundai di sini, diganti dengan N. Dan, di setirnya ini langsung ada pilihan drive mode dan ada NGB. Yes. NGB ini, yaitu N Green Boost. Jadi, apabila kalian menekan ini, kalian butuh tenaga lebih, kalian bisa langsung tekan ini dan memberikan boost sebanyak 10 detik, selama 10 detik. Dan, langsung peak power-nya itu tercapai. Dan, di bawahnya ada juga ada tombol N sebanyak 2 buah, yaitu untuk merubah mode dari mobil ini. Dan juga, untuk merubah di sini kalian, preferensi kalian, mau track, drift, itu bisa pilih di tombol ini. Dan, satu lagi, yang sayangnya nggak bisa kita tes adalah, yaitu, sound dari mobil ini. Yes. Mobil ini sudah dilengkapi dengan artificial sound, tapi, soundnya itu nggak cuma di dalam aja. Tapi, dia juga bisa memberikan sound di luar. dan soundnya itu bisa kalian pilih, mau yang, ada 3 pilihan. Jadi, misalnya kalian mau pilih Evolution, Ignition, dan juga Supersonic. Jadi, kalau kita lihat tuh, kalau di luar sana, itu paling keren memang yang Supersonic. Jadi, seperti pakai lighter jet gitu ya. Tapi, kalau kalian misalnya males, nggak mau kayak ini, pada umumnya, nggak mau denger suaranya, kalian bisa langsung pecat off aja. Dan, mobil ini akan langsung menjadi sebuah EV seutuhnya. Yes. Itu aja dari dalam sini. Terus juga, dari interior sini memang, ini bener-bener beda banget ya. Ini bener-bener Aura Sport itu kental banget di sini. Dan, kayaknya kurang kalau misalnya kita nggak lihat dapur pacu ya. Tapi, sebelum kita lihat dapur pacu ya, kita lihat dulu baterainya. Let's go. Sekarang kita lihat port charging-nya. Yes. Ini kita buka, bisa kita tekan ya. Dan, dia sudah support DC Fast Charging CCS Type 2. Yes. untuk pengecasannya, apabila kalian menemukan Ultra Fast Charging dan kalian pakai di mobil ini, 10-80% tuntas hanya dalam waktu 18 menit saja. Yes. Jadi, ini sudah support Ultra Fast Charging. Jadi, properly bisa Ultra Fast di IONIQ 5N ini. Dan, untuk kapasitas baterainya sendiri, dia di 84,0 kWh dan sekali full dari 100% sampai 0, kalian bisa menempuh jarak sampai 390 km. Yes. Itu memang lebih banyak jika dibandingkan dengan IONIQ 5N yang biasa ya. Itu karena, dia punya motor listrik yang tenaganya jauh lebih besar. Dan, sekarang akan kita lihat motor listriknya. Let's go. Sekarang kita lihat dapur pacunya. Yes. Dia menggunakan motor listrik yang berbeda dengan IONIQ 5N biasa. Dan, yes. Kalian bisa lihat, ini benar-benar dibikin kayak sebuah mobil pembacian biasa. Dengan adanya embossed end di sini yang menutup motor listriknya. Jadi, dikasih cover di sini. Ya. Nah, untuk figur motor listriknya sendiri, dia punya motor listrik bertenaga 650 PS dan torsinya 770 Nm. Dan, 0 ke 100 saya diklaim sampai 3,4 detik. Yes. Ini benar-benar mobil yang performance. Jadi, proper performance car. Dan, dia punya penggerak dua motor. Jadi, di depan untuk menyalakan tenaga itu dia ada dua motor di depan dan di belakang. Dan, bisa mencapai akselerasi yang fenomenal yang kayak kita bilang lagi di 3,4 detik. Nah, untuk kap motor listriknya sendiri, dia sudah dicat sewarna bodi. Terus juga dikasih peredam panas ya. Memang, biasanya karena dia punya performa tinggi, pastinya akan menghasilkan panas yang berlebih. Jadi, di samping peredam panas ini, dia juga di menggunakan N-Battery Optimalizer. Jadi, dia itu bisa menjaga baterai untuk tidak cepat panas. Jadi, tetap berada di suhu optima selama kalian pakai di track. Jadi, teknologi ini benar-benar disiapkan untuk sebuah performance car. Mantep banget. Oke, sampai kita di bagian kesimpulan. Setelah melihat eksteriornya, interiornya, dan juga dapur pacunya, kami bisa simpulkan ini adalah salah satu langkah smart dari Hyundai Indonesia. Karena, Hyundai Indonesia menggunakan trend mobil istri di Indonesia untuk mengenalkan sebuah performance car mereka yang sebenarnya line-upnya itu sudah banyak di luar negeri dan sudah cukup lama. Tapi, karena sekarang trend mobil istrik, jadi Hyundai menggunakan NX5N ini untuk memperkenalkan line-up N mereka supaya hype-nya itu tetap ada. Jadi, benar-benar langkah yang smart banget. Apalagi, ini adalah mobil istrik yang di-tune properly untuk sebuah performance car. Jadi, bukan hanya pilihan yang tenaga yang lebih besar, tapi tidak banyak hal yang dibedakan. Tapi, ini benar-benar semuanya dibedakan dari settingan kaki-kakinya, terus settingan remnya, dan juga feels berkendara itu benar-benar beda banget. Jadi, bukan cuma dinaikin aja performanya. Mantap. Oke, CVT, sekian review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di atcvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi shooting dan juga berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang membaca berita, kalian bisa membacanya melalui website kami di cvtindonesia.co.id dan apabila kalian tertarik untuk meminang IONIQ 5N ini, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id dan pastinya kami akan pastikan kalian mendapatkan penawaran yang terbaik. Dan sekarang kami sudah memiliki TikTok di CVT Indonesia, jadi buat kalian yang TikToker atau Gen Z gitu ya, bisa follow TikTok kami. Oke CVT, sekian review kali ini. Gue Gopas Tobing, pamit dulu.